Pak Harinis keliatan seneng dan bahagia banget, apa mungkin lagi jatuh dengan Flora? Halo sahabat setia sinetron, lidah dari surgamu dimanapun anda berada Kembali lagi bareng saya di channel ini Yang tentunya akan memberikan sebuah kabar terbaru mengenai alur cerita sinetron Tidak dari surgamu yang tayang setiap harinya di layar televisi kesayangan kalian Momen yang cukup menegangkan sekali setelah kita pun mengetahui konflik permasalahan antara rumah tangga Dennis dan juga Sakinah Yang kali ini tetap menjadi cobaan dan bahan perbincangan di antara semua orang Tentu pada perihal ini kedatangan sosok mantan dari seorang Dennis Yang nampaknya kali ini membuat kehidupan rumah tangga Dennis dan juga Sakinah berada di ambang kehancuran Namun nyatanya kita pun sudah mengetahui bahwasannya Rangga yang memang berantusias Meniat untuk memisahkan antara Dennis dan juga Sakinah Ini adalah salah satu jalan di mana momen ketika Dennis dan juga Sakinah yang akan tempatnya Untuk bisa berpisah dan mengadukan semua halangan yang mengertikai dalam sebuah konflik pertikaian antara rumah tangga Dennis dan juga Sakinah Dalam cuplikan trailer hari ini kita pun melihat bahwasannya Sakinah melihat sendiri ketika Flora memang selah memegang tangan dari Dennis Kejadian itu memang terjadi di tempat kerja Dennis Alih-alih memergoki mereka Sakinah hanya diam dan berharap dia bisa berpikir positif kendati sedang cemburu berat terhadap Sakinah Dan juga Dennis yang saat itu melihat dengan Flora Dalam sebuah alur cerita ini kita pun menyaksikan bahwasannya Sakinah saat itu sempat mengikuti dan membutuhkan Dennis dan juga Flora Yang di mana Dennis pun berkeniatan untuk mengantarkan Flora ke rumahnya Namun tanpa diketahui bahwasannya Dennis disitu telah dibutuhkan Sakinah yang menaiki mobil taksi online Beserta Rangga yang nampaknya Rangga pun sudah ikut serta hadir untuk menyaksikan apabila nantinya Sakinah bisa memergoki langsung Kalau Dennis dan juga Flora akan hidup bersama kembali Dan ini adalah salah satu niat Kejahatan dan kelicikan dari seorang Rangga untuk supaya bisa menghancurkan Dennis dan merebut Sakinah dari tangan Dennis Sakinah mengikuti motor Dennis yang membonceng Flora di ojak belakang Ternyata Dennis mengatarkan Flora furang Dan disini juga Sakinah sempat mengungkapkan dalam hatinya Ya Allah kenapa rasanya bisa sesakit ini Melihat Kak Dennis dan juga Flora Ucap dari Sakinah Sakinah mereka yang tak tahu apa yang telah dilakukan mereka Maka sepertinya Sakinah pun berpikir yang tidak-tidak Karena perihal ucapan dari seorang Rangga yang membuat Sakinah pun semakin terbakar api cemburunya Nah guys Lalu bagaimanakah alur cerita kedepannya Tentu sangat semakin seru dan semakin menarik lagi Namun sebelum lanjut juga ke pembahasan dan ke alur videonya Bagi kalian yang baru saja bergabung Dan menemukan channel ini Alangkah baiknya bantu channel ini dengan cara tekan tombol like, komen, dan subscribe Dan hidupkan juga tombol lonceng notifikasinya Agar kalian tak ketinggalan info-info menarik dan terupdate seputar sinetron Bida dari Surgamu Dan namun sebelumnya juga Mari kita mendoakan kepada seluruh kru dan pemain Agar sehat selalu Serta doakan Bida dari Surgamu Kedepannya semakin menarik lagi Agar supaya bisa bersaing di rating yang paling teratas Dalam sinetron ini kita cukup menggambarkan karakter masing-masing yang cukup sangat menegangkan sekali Apalagi karakter yang dimana kali ini membuat kelicikan seorang rangga Untuk bisa mengelabui antara Dennis dan juga Sakina Teruntuk rencana licik dari seorang rangga yang ingin kendati untuk mendapatkan sosok Sakina Berupaya dan berusaha mencoba untuk mengadu dombakan antara Dennis dan juga Sakina yang nampaknya memang senjatanya adalah Flora Untuk bisa memperalat semua ini akan terjadi Sakina disitu sempat mengikuti mereka dengan taksi dan berhenti tak jauh dari rumah Flora Dengan menghapus air mata yang secara tiba-tiba jatuh dan rasa cemburu Sakina melihat Dennis dan juga Flora masuk ke dalam rumah tersebut Tentu mungkin berpikir dari Sakina pun akan sangat merasa sedih Karena Bila ada seorang laki-laki yang masuk berdoa bersama perempuan Dan bisa terjadi hal-hal yang sangat tidak diinginkan Dan Sakina juga sempat berkata Astagfirullahalazim Kadenis kok malah masuk ya Allah aku benar-benar cemas Kata Sakina Dalam perihal ini kita pun cukup tahu ya guys Adegan yang cukup sangat menegangkan sekali ketika melihat adanya sosok dari seorang Flora ini Akan timbullah sebuah konflik yang cukup sangat erat Melihat dari sebuah konflik permasalahan ini membuat kita pun sangat berpelajar Tentang apa yang harus mesti kita lakukan Setelah melihat dalam sebuah sinetron ini kita pun cukup menyaksikan dalam karakter masing-masing cukup sangat dibuat tegang Dan karakter dari seorang rangka ini cukup membuat kita pun semakin greget Di sisi lain kita pun melihat sosok dari Pak Haidar yang sedang berkomunikasi dengan Ibu Lauza Yang nampaknya kali ini sempat didengari oleh si Sofia begitu juga dengan si Salim Nampaknya kali ini Salim memang secara diam-diam membutuhkan Sofia Karena Sofia disini memang tahu dengan kelicikannya tersebut Ia pun berupaya untuk supaya bisa mengetahui tentang permasalahan yang selama ini mungkin akan kendati menjadi sebuah cuan Dan dalam alur cerita ini kita pun cukup menyaksikan adanya Fahidar yang sedang berkomunikasi Dan membeberkan semua perihal yang dirahasiakan oleh dirinya bersama Ibu Lauza akan menjadi teratur utama dalam sebuah konflik permasalahan di dalam sebuah sinetron ini Dalam dimensi ini membuat penggambarkan dan mencerminkan dalam karakter-karakternya cukup sangat begitu kuat Di sisi lain kita pun melihat sosoknya Andrew bersama Dini yang saat itu sempat mendatangi Dini Namun seketika Namira yang saat itu memang berantusias karena rasa cemburunya ia pun melabrak Dini dan juga Andrew Namun seperti yang kita ketahui kita semua bakal dikejutkan dengan sikap dan perilaku seorang Dini yang sangat begitu tegas terhadap Namira Kali ini Dini pun tidak tinggal diam dan Dini juga akan segera melaporkan atas tuduhan tersebut ke jalur hukum Karena saat ini memang Dini pun harus mendapatkan perlindungan dari seseorang Mungkin Andrew disini berstatus masih suami dari Namira Namun sepertinya Andrew pun disini akan segera menceraikan Namira setelah bayi ataupun anak Andrew pun terlahir Namun disini Namira pun masih saja kekeh ingin terus meneruskan perlanjutkan hubungan mereka antara suami dan istri Seperti kita ketahui kalau Andrew yang sudah sakit hati dengan apa yang telah dilakukan oleh sosok Namira ini Berpangkal dalam potensi nimbensi yang cukup sangat membuat Andrew pun semakin kram Karena perihal yang dilakukan oleh seorang Namira yang nampaknya terus menerus mengejar dan mengobsesikan Dennis Namun kali ini ada hal yang berbeda dan suatu yang cukup menegangkan sekali setelah adanya Flora dalam suatu konflik rumah tangga Dennis dan juga Sakina Yang pada akhirnya mungkin Namira sendiri disini berputus asa dan tidak pernah mengejar lagi Dennis Namun pada akhirnya disini Namira ingin kembali bersama Andrew Namun setelah Andrew pun merasa menyesal dan pada akhirnya ia tidak mau mengulang rumah tangganya bersama Namira Di adegan terakhir kita pun melihat ya guys adanya sosok Dennis dan juga Flora yang saat itu sempir saja mendating ke rumahnya tersebut Dimana Dennis saat itu bersama Flora di dalam sebuah rumahnya Dan disitulah dimana nantinya Sakina pun akan memorgoki secara tidak langsung dalam perihal ini Lalu apakah benar dalam rumah tersebut terjadilah Dennis dan juga Flora itu disitu beradukasi Ataupun CLBK kembali ya guys tentunya akan sangat semakin penasaran dengan alur dan kisah cerita dalam episode malam ini Itu tunggu saja ya guys kelanjutan ceritanya malam ini Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini Dan bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini silahkan subscribe karena subscribe itu gratis Terima kasih